Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini, aku mau share mengenai info kebijakan Shopee guys Jadi aku tuh dapet notif lagi Atau dapet email lagi dari si Shopee mengenai kebijakan konten Shopee affiliate program Ini penting banget ya barangkali buat temen-temen yang baru gabung di Shopee affiliate Dan belum tau kebijakan-kebijakan konten Shopee tuh harus kayak gimana Aku bakalan share dan spill di video hari ini Buat temen-temen yang pengen tau, stay tune terus di video aku Jangan di skip ya karena video yang bakalan aku share Pastinya top markota banget dan bermanfaat banget buat kalian semua guys Nih yang pertama aku bacain ya Jadi Shopee affiliate program nih buat affiliate biasa, influencer, dan partner Kita mewajibkan, jadi si Shopee tuh mewajibkan semua Shopee affiliate dan influencer Untuk memastikan bahwa semua konten yang terkait dengan link affiliate Sesuai dengan peraturan dan kebijakan Shopee Jadi guys maksudnya itu kita tuh gak boleh kayak yang aneh-aneh kontennya Karena harus sesuai dengan kebijakan dari Shopee Kalau misalkan kita terdeteksi membuat konten yang gak sesuai Itu kita bisa dibanet alias diblokir ya untuk akun Shopee affiliate-nya Cuman disana sih kayak ada kriteria-kriteria tertentu guys Kalau misalkan akun tersebut akan ditutup atau dibanet ya Terus berikut ini adalah panduan konten menurut peraturan dan kebijakan Shopee Kalian harus simak ya untuk panduan konten Shopee affiliate program Mana konten yang sesuai dan mana konten yang melanggar peraturan Aku bakalan spill dulu ya konten yang sesuai dengan peraturan Pertama, konten mempromosikan produk Shopee Mall Star seller atau yang tidak dilarang atau tidak dibatasi Sebenernya ada supermarket list sih satu lagi ya Aku juga suka nge-share supermarket tuh kayak produk-produk peralatan rumah tangga Tapi memang supermarket juga masuk guys jadi bakalan dapet komisi ya Pokoknya kalian pastiin harus udah Shopee Mall, harus udah Star, harus udah Star Plus Karena itu salah satu syarat Kalau kalian pengen dapet komisi ya syaratnya tokonya harus itu Konten merupakan konten asli buatan sendiri Konten asli buatan sendiri mungkin bisa ya untuk video-video Tapi guys untuk video Cina juga gak apa-apa sih boleh Karena selama ini aku nge-share video Cina juga aman-aman banget sih Tapi salin tautannya dari Shopee Video Cina-nya kita ambil misalnya dari aplikasi lain gitu Konten tidak mengandung unsur vulgar, pornografi, diskriminatif, atau kekerasan Ya yang aman-aman aja lah guys Kan kita juga jarang ya bikin konten-konten yang porno, yang vulgar gitu ya Makanya yang sesuai aja Konten tidak mengandung sara Konten atau pesanan berisi link affiliate tidak bersifat spamming Nah kalau yang ini biasanya di Facebook guys yang banyak nyampah-nyampah gitu ya Spam-spam gitu Contohnya kayak kalian nyampah di grup misalnya sehari Misalnya 30 share link untuk beberapa grup Nah itu bisa jadi spam Jadi nanti linknya gak terdeteksi dan linknya gak bisa diklik biasanya guys Next untuk konten yang melanggar yang kayak gimana nih Konten mempromosikan rokok, produk palsu, atau produk yang dilarang Nah itu gak boleh ya Rokok, produk palsu itu gak boleh Terus konten merupakan repost dari konten orang lain Maksud konten repost disini adalah konten original dari para influencer Jadi mereka kayak konten bikin sendiri, review sendiri Kalian comot deh produknya atau videonya Itu gak boleh guys Karena itu melanggar ya Kecuali yang aku sebutin tadi video Cina itu boleh Next, konten mengandung unsur vulgar Gak boleh ya Konten gak boleh mengandung unsur vulgar for no Terus konten juga terkait dengan salah itu gak boleh Konten atau pesan bersifat spamming gak boleh Itu yang aku bilang tadi di facebook biasanya banyak banget ya Atau kayak Apa namanya Kayak bikin berita apa eh Ujungnya link shopee affiliate gitu-gitu Sekarang tuh gak boleh guys ya Clickbait ya Clickbait itu biasanya Nih kalau misalkan pelajari jenis pelanggaran konten dan penalti Bisa cek disini guys Ini sebenernya bisa baca sendiri aja ya Nih jenis pelanggarannya nih Terus penaltinya Ada yang sampai harus pemblokiran akun loh guys nih Yang pemblokiran akun tuh yang mengirimkan pesan ajak berisi link affiliate yang bersifat spam Jadi kalau kalian sering banget nyepam nih di facebook Kayak misalkan Dimana lagi ya yang nyepam biasanya kebanyakan di facebook guys Itu kalian bisa diblokir loh akunnya Makanya hati-hati banget Karena kan lumayan dan sayang banget Kalau akun udah berkembang ya Nih terus Kalau yang kayak pelanggaran hub cipta sih Itu penalti doang ya Kalau mempromosikan produk yang terlalang Itu konten wajib dihapus guys Jadi kita gak bakalan dapet komisi Karena komisi tidak akan dicairkan Nih Kalau misalkan kalian menyadari Ada akun yang melakukan pelanggaran konten Mohon isi formulir di bawah ini Dan laporkan akun tersebut kepada Shopee Team Untuk ditindaklanjuti Jadi kalau misalkan kalian tuh nemu nih Nemu orang yang Apa namanya Yang nge-share gitu konten yang comot-comot video orang Itu gak boleh ya Harus login dulu guys Ini harus masuk Bentar ya Coba kita Apa namanya Kita masuk dulu Nih karena disini Ada beberapa Ada beberapa info juga nih Kalau misalkan Kalian nemu Konten kreator yang cuma comot Video orang Kalau misalkan kalian Nge-review produk Terus ada yang nyomot Video kalian bisa kalian laporin kesini guys nih Ada formulir pelaporan akun pelanggaran Ini jenis pelanggarannya Ada yang mempromosikan produk terlarang Penyalahgunaan logo Penggunaan hak cipta nih Kalian bisa pilih Kalau misalkan pelanggaran hak cipta nih Klik aja yang oren Atau misalkan ini Ini nih Pesan acak Yang bersifat spam Bisa dilaporin Terus kalian harus tau juga nih Media sosial mana nih Yang pelanggaran itu Misalnya di facebook Link profilnya harus dimasukin kesini Terus link konten akunnya yang mana Yang melanggar Misalnya nih orangnya tuh banyak banget kontennya Kalian harus tau link konten akunnya yang mana Link produk affiliate yang digunakan akun pelanggar Untuk konten Itu yang mana gitu Pokoknya harus detail banget guys Kalau mau ngelaporin gitu ya Dari mulai sosial media Link dia yang punya Link produknya apa gitu nih Di media sosial mana konten asli pelapor Yang disalahgunakan pelanggar gitu Misalnya di facebook Atau di twitter Link profil media Sosial pelapor Link konten asli pelapor Pokoknya bener-bener harus detail ya guys Nih 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 Kalian bisa lihat sendiri Karena kan namanya kan kita menginfokan ya Atau misalnya kayak Kita kan melaporkan Jadi harus jelas Karena kan nanti tim Shopee juga akan Meng cross check Bener gak sih Laporannya itu bener gak sih Terkena pelanggaran Kayak gitu-gitu Makanya harus valid ya Harus valid infonya guys Jangan Jangan info-info yang gak jelas Gitu loh Nah ini ya Terus tadi udah ya Laporan pelanggaran konten Seperti itu untuk jenis pelanggaran konten Dan penaltinya Buat para pemula Kalian harus tau banget ya Mengenai pelanggaran-pelanggarannya Oke guys Itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye Bye-bye